yuk welcome ambi tour sekarang balik lagi sama kita ambi day ya kan ya benar terus gua lewetan dan temen gua sekarang kita dimana sih gg UI gg UI sekarang dimana punya tuh layar kok bisa jadi senang ayan gg UI cuy harusnya mereka udah punya duit buat nyewa tempat ini udah terus sekarang kita mau ngapain untuk kali ini kita bakal ngelakuin interview ke cewek iya kayak biasa jadi sekarang kita mau nanyain apaan aja untuk kali ini kita akan nanyain tentang gender band jadi mereka menjadi cewek pasti kan kita nanya cewek tapi pasti mereka ngebahas cowok ah yaudahlah pokoknya gitu lah jadi sekarang kita mau jalan aja nih ya jalan aja yuk ya hari ini tempat ini terlalu untuk mencari orang oke sekarang balik lagi sama gua lewetan dan juga nama kakak siapa Shirley Lisa Santi Santi pertama deh kakak tau gak sih gender band itu gimana gender band iya cowok yang jadi cewek eh cowok cowok cewek karakter cewek nih jadiin cowok gender band yang kamu tau kayak gimana jadi jadi cosplay eh bukan jadi karakter cewek yang diubah jadi cowok atau cowok diubah jadi cewek aduh aku kurang tahu deh kurang tahu gender band yang kesamaan kepribadian ganda banget i don't know oke sekarang gua jelasin aja jadi maksudnya tuh gender band tuh kayak misalnya gua gua tuh kalau gender band gua tuh gua yang cewek gitu loh versi ceweknya gitu loh dari seseorang cowok atau versi cowok dari seseorang cewek jadi gender lainnya lah gitu itu namanya gender band ngerti kan tiket oke gua gak juga bisa gak jawab kalau misalkan 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 meskipun cewek kan nanti dirubah jadi cowok gitu kan cowoknya versi kebalikan dari gender yang ada gitu ada ini jadi cowok cewek enggak ini kan cewek terus ini jadi cowok kalau gender band iya dengan baju kayak gini juga enggak ada ya kalau pakai baju kayak gini juga mungkin boleh kalau misalkan kakak nanti bangun gitu suatu hari bangun bus tiba-tiba jadi cowok pengennya sih nah kira-kira gimana emang dari awal kalau orangtua aku sendiri emang dari awal pengen anak kedua kan aku anak kedua tuh cowok jadi emang curhat ya kenapa mau lanjut lanjut silahkan silahkan dan emang dari awal tuh tomboy jadi tomboy guys tomboy ya lanjut-lanjut jadi gitu jadi ya kalau misalnya lebih enak gimana lebih luasa yang kalau misalnya aktivitas yang pengennya gitu lebih spesifiknya dikit apa kek mau ngapain mau ngapain gue sama gue cowok terus langsung ngapain cari cewek cari cewek jangan mau kalah lu jombloers eh gue jombloers andai kata gini ya andai kata besok pagi kamu besok pagi kamu bangun tidur gender kamu berubah apa yang akan pertama kamu kamu lakukan ah jajar aja cek bawah dulu deh ya cek petona dulu terus cek bawah dulu sebetulnya beneran berubah nggak atau gimana cek bawah apa yang mau dicek nih ya itu lah pasti tau lah kamu mau home one ya enggak menurut lu tuh gimana sih tapi kalau misalnya suatu pagi gitu lu bangun dari tempat tidur ya ntar tiba-tiba lu jadi cowok karena lu genderbank gitu oh my god kira-kira gimana reaksi lu dan bakalan apa yang bakal pertama lu lakuin iya pasti shock, frustasi lah aneh loh terus terus sampe dimana aku kenapa aku begini gitu ya nggak gitu juga cuman kok gini sih gitu terus udah cuman gitu doang masa iya iya pasti kan orang tua bakal kaget juga lah semua orang oh pada kaget tuh kerasin orang tua misalnya jangan semangat doang sampe yang akan kamu lakukan pertama kali saat kamu bangun bangun tidur besok pagi gender kamu berubah ah kaget kaget eh gak tau lu mau ngapain ayo mau ngapain pertama-tamanya ini pertanyaan apa sih dia bilang ini pertanyaan kita gak aneh cuman sih gue yang enggak kita tau kali iya doa aja semoga ada keajaiban iya semoga ada keajaiban ya semoga ada cewek yang mau sama dia kalau berubah gender iya yo guys gue nemu cewek cakep nih seorang putri men kita langsung tanya aja yuk kakak ga diri ga diri ga diri ga diri ga diri oke next nah kan tadi kan udah dua nih sekarang yang terakhir si sekolah aja kira-kira kalo misalnya lu nanti nemu gender band lu ternyata lu sebagai cowok kakak sebagai cowok mau gak pacaran gitu enggak kenapa masa pacaran sama diri sendiri iya kan tapi kan dia cowok iya tapi kan cowok jones iya saya juga jones tapi tengenes tapi kan tetep aja idut tapi kan cewek kalo misalnya game band aku sejak mau yang lebih karyasi kan semadab pasangan itu harus saling melengkapi kalo misalnya sama-sama itu gak bisa melengkapi oh denger tuh denger iya agak ini ya jadi sendiri ya suka sama diri sendiri soalnya kan gak beda jauh kan sama wajar diri sendiri iya ini jadi gimana ya kaknya sih bukan ya masih mau cari yang biasa aja ya iya cari yang biasa gak kebayang deh kayaknya gak pernah membayangkan hal itu deh iya tapi anggap aja sekarang kan gak pernah jadi sekarang dibayangin kira-kira gimana iya jadinya aneh iya aneh aneh aja iya iya gak ada hal yang normal lagi selain itu iya kan ini kan kita nanyainya tentang gender band itu jadi kira-kira gimana nih gak kalo gimana mau apa gak ada gitu enggak sih kenapa why setiap gak atau mau itu kan misalnya ada jawaban ada alasan gitu iya intinya nyari aman aja yang pasti-pasti aja loh nyari aman tuh nyari-pasti aja jangan yang aneh-aneh gender band mimpi loh jika suatu saat kamu ketemu gender band kamu kamu gak pacaran sama dia iya gak mau kenapa gak mau lah masih pacaran sama ibu tadi gender band pasarnya kamu jadi cowok kamu mau gak pacaran sama dia gak mau bakalan mirip ya aduh coba kebayang dulu kali pacaran sama saudara kembar oke ya oke ya iya bikin dari bagian ini ya sama dia ya tadi ya lupa ya iya say bye bye kamera ya bye ya yuk makasih ya yuk makasih banget udah gitu waktunya yuk thank you kak yuk bye 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 tadaaa ya pokoknya gitu ya oke thank you banget ya udah jawabannya ya yuk yuk bye 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 yuk oke guys kita semua sekarang udah capek nih udah nanyain cewek-cewek ya udah capek tuh gua hah gak capek nah pokoknya kita udah nanya udah berbagai macam apa ide dan saran apa sih pendapat pendapat itu udah pada dikasih tau dan menurut kalian itu kayak gimana sih gua juga pengen tau dong kalo menurut kalian itu kayak gimana kita juga harus tau dari semua penonton kita coba kita komen aja dibawah nah dibawah tuh terus juga cek video kita yang lain juga ada banyak kok disini disini ya oke yaudah itu aja dulu dari kita karena sekarang kita mau nonton apa let's do it okay bye bye